Pucara peringatan HU TNI digelar di Kodam Patiponogoro. Di ulang tahunnya, yang ke-77 tahun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI semakin tinggi. Para personil TNI diminta untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak dan berujem sesuai dengan tugas pokok sebagai anggota TNI. Hal ini teruang dalam amanat panglima TNI yang dibacakan Pangdam Patiponogoro, legend TNI Widi Prasetyono. Saat menjadi inspektur upacara pada HU TNI ke-77 dan HU Kodam Patiponogoro ke-72 di lapangan Parade Komplek Kodam Patiponogoro Rabu Pagi. Dari sejumlah lembaga survei diantaranya Lembaga Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Lembaga Survei Central of Strategic dan International Studies meliris tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebesar 93%. Panglima Kodam Patiponogoro mengajak seluruh personil TNI untuk mampu memberikan manfaat serta solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ya, ini yang paling penting bagaimana menjaga masyarakat tetap percaya. Karena tadi disampaikan dalam amanat panglima TNI bahwa tingkat percayaan masyarakat kepada TNI itu sangat tinggi. Artinya ini tugas berat buat kami, buat TNI. Mungkin kalau kita lihat sekilas, sepertinya kita cepat bangga dengan tingkat kepercayaan tertinggi itu. Lebih berat kepada yang lain. Tetapi ini perlu rasa kecintaan kita kepada masyarakat. Menanggapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI, Gubernur Jawa Tengah bangga dengan TNI, dan tentunya perlu dijaga tingkat kepercayaan dari masyarakat. Menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk TNI Suri Indonesia, dan dimanapun bertugas di dunia ini. Dan kedua tentu pendampak di Ponegoro juga sedang ulang tahun selamat. Aktifitasnya cukup banyak. Banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan sebagai tugas ekstra dari TNI, seperti kemarin menanam, ini sensitivitas kita terhadap pertahanan pangan. Tapi tentu di ulang tahun TNI ini kita semua berharap TNI akan konsisten terus menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Di hari ulang tahun ke-77, Kapolda Jawa Tengah menjelaskan, pengalamannya selama memimpin Jawa Tengah hingga saat ini di sinergitas TNI dan Polri, selalu terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan pada saat penanganan COVID-19 dan penanganan permasalahan yang ada di kewilayahan yang selalu bersama. Saya, Kota 4 di Ponegoro dengan Polri, Jawa Tengah, sudah mempunyai sinergitas yang sangat luar biasa. Jadi sudah 4 pangdam dan jabat dari Kapolda, kita kayak saudara. Jadi artinya sinergitas kita dari lataran pimpinan sampai anggota dibawa bersama-sama. Itu kita buktikan pada saat penanganan COVID-19, kemudian problem-problem shopping wilayah, kita selalu bersama-sama. Karena TNI Polri ibarat mata uang yang tidak bisa kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Pada peringatan HUTNI ke-77 tahun ini, mengambil tema TNI adalah kita, memiliki filosofi bahwa TNI berasal dari rakyat untuk rakyat. Diharapkan dengan sinergitas TNI Polri dan pemerintah serta masyarakat dapat tercipta dengan baik. Ada pun sejumlah terobosan yang telah dilakukan Kodang Pati Penegoro, diantaranya permasalahan ketahanan pangan, pengentasan stunting, dan permasalahan air bersih melalui TNI menunggal air.